Hai hai assalamualaikum teman-teman seperti biasa kali ini aku mau sharing kegiatan aku keseharian aku sebagai ibu rumah tangga nah happy weekend nih teman-teman selamat hari Sabtu biasanya kalian kalau Sabtu sibuk apa enggak nih biasanya kalau working mom gitu dia sibuk buat beres-beres rumah atau ngerjain kerjaan rumah yang ke pending nah kali ini aku mau sharing kegiatan aku saat ngefuk prep ya teman-teman jadi kebetulan ini adalah video aku minggu lalu tapi maaf banget baru sempet aku upload ya nah pagi-pagi gini aku udah pulang dari pasar ini aku belanjanya satu kantong besar IKEA gini aku jadiin satu kantong supaya nanti di motornya tuh nggak berceceran gitu teman-teman jadi gampang nah itu aku keluarin dulu telurnya karena takutnya nanti pecah ya kebetulan tadi sebelum berangkat ke pasar aku sempetin untuk cuci pakaian dan ini abis aku rendam pewangi jadi tinggal aku keringin aja nah semenjak jadi rumah tangga nih aku cuci baju tuh sekarang bisa seminggu tiga kali bahkan kalau lagi rajin bisa seminggu empat kali kenapa? karena si bocil tuh sering banget ganti baju dan jemuran aku kan kebetulan kecil ya jadi kalau cuci bajunya kayak seminggu sekali gitu yang ada nanti lama keringnya dan yang pasti setrikaan pakaiannya tuh jadi numpuk banget gitu teman-teman nah ini lanjut aja aku mau ngeringin ini aku mentokin aja pengeringnya supaya nanti cepat kering pakaiannya nah ini yang kloter pertama ini udah selesai ini aku langsung aja aku jemur ternyata aku nggak sadar pakaiannya ada yang jatuh satu tapi ya akunya nggak liru terus ini aku jemurnya biasa di depan rumah seperti ini ya teman-teman itu udah ada sedikit juga yang udah aku jemur yang kayak oh ini kloter pertama berarti ini aku keringin baju yang kloter kedua ya teman-teman ini tuh aku nyuci taplak meja terus juga sarung galon gorden kolong dapur pokoknya kalau lagi rajin semua kerjaan tuh dikerjain ya teman-teman tapi kalau lagi malesnya datang iya nyuci bajunya ya nanti-nanti juga sih ya sama aja aku dengan kebanyakan ibu-ibu lain nah ini kebetulan mataharinya lagi baru nongol jadi belum terik-terik banget nggak tau kenapa nih kadang kalau lagi terik banget itu bisa langsung kering pas sorenya tapi kalau lagi kayak mendung-mendung gitu aduh lama banget keringnya dan alhamdulillah nih cucian aku udah beres jadi pekerjaan di depan rumah ini udah beres tinggal aku ngerjain di bagian dapur ini aja cucian seminggu tiga kali aja segini banyaknya ya teman-teman apalagi kalau seminggu sekali nggak muat kali tuh jemuran nah ini aku lanjut buat beresin dapur dulu ini ada bekas piring kotor sisaan tadi pagi sarapan ya nah ini aku mau cuci dulu sedikit nggak banyak nah karena aku mau nge-food prep itu kan dapur yang sempit jadi mau nggak mau semua harus diberesin dulu disingkirin dulu biar nanti pas nge-food prep leluasa gitu teman-teman nah ini aku pake sikat cuci kayak gitu itu tuh enak banget ya teman-teman ternyata recommended banget loh nanti aku taruh juga linknya ya di deskripsi kalian jadi yang cari nah ini aku pake sikat botol juga ini murah banget itu sikatnya cuma 9 ribu tapi bagus banget nanti aku taruh juga linknya ya dan ini udah sendoknya si wajil tadi bekas sarapannya udah cucian aku bener-bener sedikit banget cuma segitu ya teman-teman jangan lupa westafelnya dilap-lap ya supaya cipratan airnya ini nggak berkerak gitu ya kalau nggak kita keringin nah cucian piringnya udah beres waktunya kita nge-food prep BTW ini aku jadinya nge-food prepnya mulainya itu siang ya teman-teman sekitar jam 11an tapi tadi protein hewannya sudah aku masukin ke kulkas dulu ya ke bagian chiller jadi nggak nggak bau nanti takutnya gitu nah ini dia belanjaan aku cuma sih gini ya udah aku tata sebelum aku masukin ke food container nah ini pertama aku ada beli buah ini minggu lalu aku beli buah naga tuh murah banget ini satu kilo beli dua yang besar-besar gitu ini harganya Rp15.000 ya teman-teman kayaknya lagi murah di buah naga biasanya tuh Rp25.000-an teman-teman makanya kadang aku tuh mikir lagi nggak ah kemahalan gitu terus ini aku ada beli jeruk santang gini jeruk katanya sih manis ya pokoknya jeruk kayak gini deh cantik banget warnanya satu kantong gini harganya Rp15.000 ternyata pas aku cicipin asem aku padahal ekspektasinya tuh manis karena aku mau kasih si bocil nah ini nih yang ternyata enak ini buah nangka pesanan si paksu aku beli satu pack gini harganya Rp10.000 ternyata manis banget dan aku juga beli jeruk peras ini sebenernya ada empat ya cuman ini ketinggalan di plastiknya itu harganya kalau nggak salah Rp3.000 aja sih teman-teman karena kan satu kilonya jeruk peras itu Rp12.000 ya nah untuk perbuahannya cukup segitu aja aku nggak beli pisang atau beli yang lain papaya gitu aku nggak beli nah selanjutnya aku ada beli telor telor ini lagi naik daun banget minggu lalu aku beli di harga Rp31.000 ini yang Omega jadi ukurannya agak besar ya teman-teman biasanya kalau telor biasa itu di pasar aku ada telor kecil-kecil nah ini lumayan besar-besar sih makanya nggak penuh ya satu kontak kayak gitu biasanya tuh satu kotak itu penuh kalau beli satu kilo selanjutnya ini aku ada beli paha filet ini setengah kilo dapatnya tiga ini harganya Rp25.000 jadi satu kilonya itu Rp30.000 lagi mahal semua biasa ya teman-teman akhir tahun mau Natal tahun baru gitu ya terus ini sama ada ada filet setengah ini aku beli satu aja tapi yang besar itu juga sama Rp25.000 pokoknya aku belanja proteinnya itu lumayan banyak sih terus ini beli usus aku beli setengah kilo aja ini udah aku rebus udah aku cuci bersih udah direbus pakai jahe daun jeruk daun salam sereh biar dia nggak bau gitu ya teman-teman itu aku beli kalau nggak salah Rp12.000 ya setengah kilo ya terus ini aku lagi BM banget pengen makan tempe goreng tempe tepung gitu ini udah dipotongin sama mbaknya agak tipis-tipis gitu lebar-lebar ini aku beli satu papan yang kecil yang cuma Rp3.000 aja nah selanjutnya aku ada beli jamur kuping ini juga lagi pengen banget kayak bikin capcah itu enak ya kalau pakai jamur kuping gini kayak teksturnya tuh kenyal-kenyal gitu loh dan yang penting dia tinggi akan serat itu aku beli cuman Rp5.000 aja satu kantongnya itu harga Rp5.000 ya selanjutnya ini aku masih ada sisaan stok sayur minggu lalu ya teman-teman jadi ini aku nggak beli lagi ini ada kol ini banyak banget kan kolnya jadi aku nggak beli lagi ini tuh enak banget kalau dibikin tumis kol sama wortel gitu teman-teman jadi ini aku cuma ganti food containernya aja ya dan ganti light microfibernya nah ini aku juga lagi BM banget kayak makan tumis kangkung bareng sama tempe goreng tepung ini timun deh kangkungnya aku beli dua ikat aja harganya Rp3.000 tapi kalau mau beli tiga dapetnya tuh Rp5.000 lebih murah cuma kalau beli tiga ikat aku tuh kebanyakan gitu loh nah selanjutnya ini aku ada beli labu hijau kecil gini enak banget kalau direbus terus dicocolin sambal enak aku aja sampe suka loh itu harganya Rp5.000 ya murah kan ya cuman dapet segitu banyak harganya cuma Rp5.000 dan selanjutnya ini adalah wortel ini yang aku genggam ini adalah wortel sisaan minggu lalu dan ini aku beli wortel lagi ya ini kalau nggak salah segini harganya Rp5.000 atau Rp6.000 gitu deh aku agak lupa ya teman-teman nah kalau wortel ini ya seperti yang aku udah bilang ya di sebelum-sebelumnya ini tuh sayuran yang paling tahan lama karena dia keras ya terus ini ada toge rencananya aku mau bikin soto ayam gitu jadi ini beli toge cuma Rp2.000 aja satu kontainer kayak gini loh penuh aku mau beli Rp1.000 rada-rada malu sih teman-teman belinya masa Rp1.000 gitu kayak takut nanti penjualnya marah lagi jadi yaudahlah aku beli Rp2.000 aja ternyata banyak juga Rp2.000 pun dan ini aku beli daun bawang dan seledri yang nggak boleh ketinggalan ini aku beli cuma Rp3.000 karena kebetulan daun bawang yang di freezer itu udah mulai habis ya jadi aku mau stok lagi dan ini aku beli pakcoy sebanyak ini kalau nggak salah harganya Rp6.000 atau Rp5.000 ya kayaknya sih Rp5.000 deh teman-teman pokoknya sayuran di deket rumah aku nih yang penjual yang bamba itu baik banget sih murah-murah semua terus ini aku beli sawi putih sawi putih satu buah gini harganya Rp7.000 ya oh iya maaf banget ya teman-teman kalau voice overnya agak berisik karena tiba-tiba anak aku bangun dari tidurnya jadi yaudah deh mulai deh diari weh nah ini selanjutnya aku udah beli cabai cabai rawit kayak gini minggu lalu ini masih murah banget ini Rp10.000 aja seger-seger banget ya dan ini cabai hijaunya aku beli Rp2.000 tapi banyak banget dapatnya tuh kalau ngeliat cabai yang seger-seger ini tuh seneng banget ini stokan dari minggu lalu ya teman-teman ternyata aku nggak kepake semua masih banyak jadi nanti aku mau bikin stok bumbu balado aja biar nantinya tuh nggak membazir gitu loh teman-teman jadinya aku simpen berbulan-bulan pun masih awan nah ini adalah bonus belanjaan aku jadi kali ini tuh aku beli sayuran itu totalnya habis Rp49.000 ya teman-teman dan dapet bonus cabainya segini banyak Masya Allah baik banget penjualnya makanya tuh aku nggak mau pindah-pindah ke langganan sayur aku karena dia selain sayurannya bagus-bagus juga harganya murah terus dia suka kasih kita bonus gitu loh kalau kita belanjanya banyak jadi yaudah kalau dianya lagi pulang kabung tuh aku pusing aduh nyari langganan kemana lagi nih karena yang harganya miring itu ya cuma dia doang menurut aku ya kebanyakan tuh harganya agak lebih mahal gitu loh tapi kalau kepepet ya udah mau nggak mau ya teman-teman nah ini selanjutnya aku ada beli tomat ini tomat harganya Rp5.000 ini tuh lagi mahal ya tomat teman-teman terus ini aku ada beli jeruk nipis harganya Rp3.000 dapet empat buah kayak gini ya dan ini bawang bombay aku beli besar-besar banget ini dua kayak gini harganya Rp5.000 murah banget kan teman-teman biasanya tuh kalau udah besar gini harganya bisa Rp4.000 bisa Rp3.000 ya tapi itu Rp5.200 jadi aku senang banget deh murah-murah semua nah ini udah mulai padet ya tomat kontenernya terus ini aku udah beli timun segini harganya Rp3.000 deh kalau nggak salah apa Rp4.000 deh aku rada-rada lupa ya teman-teman maaf banget karena ini udah harga minggu lalu terus ini aku ada beli per bumbu dapuran atau rimpang aku beli satu paket gitu ini eh nggak deh aku cuma beli serainya doang Rp2.000 terus jadinya dapetnya lumayan banyak ya dan ini rimpang adalah food container terakhir aku food prep ya kelihatan ya udah padet banget ya padet merayap dan ini sayur-sayur yang aku beli cuma segini aja nggak banyak banget tapi Alhamdulillah ini cukup bahkan sampai minggu ini masih ada sisa beberapa sayuran jadinya minggu ini aku tuh nggak nge-food prep ya teman-teman pastinya minggu depan baru aku food prep lagi nah kalau kurang-kurang sedikit di deket rumah tuh kayak ada penjual sayur gitu loh teman-teman jadi bisa belanja disitu ini adalah beforenya belanjaan aku segini aja dan ini adalah afternya kalau udah rapi kayak gini udah masuk ke food container kayak gini tuh kayaknya rasa-rasanya happy banget kayak wah udah rapi nih udah kesusun nih jadi enak jadi nanti kalau mau masuk tinggal ambil-ambil aja stokan yang ada di kulkas memang sih agak capek gitu ketika kita nge-food prep tapi seminggu kedepannya jadinya menghemat waktu nah ini dia kondisi kulkas aku udah kosong memang udah waktunya nge-refill lagi ya teman-teman dan ini dia afternya Alhamdulillah semua bahan-bahan yang aku beli tadi itu masuk semua ke dalam kulkas ya bahkan si freezernya aja masih agak longgar ya ini bagian bawahnya ini juga sebenarnya masih agak longgar di bagian tengah itu masih kita bisa masukin lagi nah buahnya aku masukin aja ke drawer kulkas kayak gitu nggak pakai food container lagi ya tinggal digeletakin aja jadi nanti kalau mau makan tinggal ambil-ambil aja deh ini freezernya masih itu masih ada space ya teman-teman ya kalau mau masukin lagi itu masih bisa gitu Alhamdulillah segitu dulu videonya semoga bermanfaat Assalamualaikum bye